Wah gak bisa sahabat semua, di dekat keranda, nah kita bisa lihatnya dari sini, nah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, hom swati astu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam rahayu Sahabat semua, kita sekarang sedang berada di desa Selarang Lor atau Selarang Kidul, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal Sekitar 10-15 km dari kota Selawi Ayu Disini kita akan mengunjungi makam Mbah Wong So Yudo dan petilasan peninggalan dari Pangeran Purubaya Makam Wali Yuloh ini sangat asri dan sangat adem Kita akan memasuki kompleks pemakaman tersebut melewati jembatan ini Dan sahabat semua bisa mendengar suara gemercik air yang mengalir di sungai di depan saya ini Kita akan melihat sungainya, sungainya dalam sahabat semua Ini adalah sungai di pinggir dari pemakaman Wali Yuloh, Mbah Wong So Yudo dan petilasan dari tempat pertapaan Pangeran Purubaya, Desa Selarang, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Lokasi pemakaman ini berjarak sekitar 10-15 km dari kota Selawi, Kabupaten Tegal Setelah kita memasuki kompleks pemakaman ini, di sebelah kiri terdapat bangunan Bangunan ini adalah holwat Holwat itu adalah tempat untuk bertapa atau bertawasul yang letaknya ada di bawah tanah Jadi tempat untuk menyepi letaknya ada di bawah tanah Dan biasa orang Jawa menyebut dengan sebutan topo luang Namun kita akan berjalan dulu menuju ke makam dari Mbah Wong So Yudo Mbah Wong So Yudo adalah sahabat dari Pangeran Purubaya Beliau bersahabat dengan Pangeran Purubaya, seorang pejuang ya, seorang pendekar Bersama dengan Ki Cipto Sari atau Mbah Cipto Sari yang makamnya sudah kita eksplor beberapa waktu yang lalu Sahabat semua bisa lihat di kolom deskripsi Itu adalah makam dari Mbah Wong So Yudo Itu ya sahabat semua, makamnya ada di sebelah sana Dan kita tadi sudah bersikir dan bertawasul sebentar Memohon izin untuk mengeksplor agar bisa menjadikan edukasi buat kita semua Di makam ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat besar Dan pohon-pohon yang sangat kuno dan sangat tua Pohon-pohonnya masih sejuk dan asri Dan menurut cerita disini dahulunya adalah Merupakan suatu padepokan yaitu Tempat perkumpulan dari Pangeran Purubaya bersama sahabatnya Yaitu Mbah Wong So Yudo dan Mbah Cipto Sari Bersama dengan murid-muridnya untuk menyebarkan agama Islam di tempat ini Dan sahabat semua, dahulu kalah Saat Kigede Subayu yaitu pendiri kota Tegal mengadakan Saimbara Saimbara siapa yang bisa menebang kayu jati di alas sebelah Kidul Dia akan mendapatkan putri cantik dari Kigede Subayu yaitu Nyai Ageng Roro Giyanti Subalaksana Yang beberapa saat lalu juga kita sudah mengeksplor makam beliau Makam dari putri cantik Kigede Subayu tersebut Dan setelah berkumpul di kompleks ini, di kompleks padepokan Pangeran Purubaya ini Pangeran Purubaya memohon izin kepada Allah SWT di kholwat tadi Tempat pertapaan tadi, beliau melakukan topo luweng dan berhasil menebang kayu jati Yang ada di pohon sebelah selatan gunung, gunung selatan ya sebutannya gunung selatan saat itu Dan dijadikan Sokoguru Masjid di daerah Selawi Kemudian Pangeran Purubaya diangkat oleh Kigede Subayu Untuk dijadikan suami dari Nyai Ageng Roro Giyanti Subalaksana Sahabat kita akan menuju ke makam di depan Makam di Mbak Wongso Yudho dulu Baru nanti kita akan mengeksplor di pertapaan Pangeran Purubaya Kita lepas sepatu dulu sahabat semua ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Ini ya sahabat semua Makamnya sangat dirawat Namun ini agak kotor Jadi sudah disediakan tiker untuk bertawasul bersikir Apabila ada yang mau bersiarah kesini Dan mendoakan waliullah yang ada disini Tinggal disapu saja Dan kita tadi kesini juga sudah agak kesorean Jadi kita tadi bersikir dan bertawasul sebentar Kemudian kita melakukan eksplorasi Assalamualaikum Ini ya sahabat semua Ini adalah makam dari Mbak Wongso Yudho Sahabat dari Pangeran Purubaya Kalisoka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Makamnya begitu antik Dan ini sangat dirawat Karena bangunannya memakai porselen Dan ini dibangun baru gitu ya Namun ini Cungkup dari makam tersebut Kayunya ini masih kayu yang kuno Atau kayu yang lama Assalamualaikum Mbak Wongso Yudho ini Adalah sahabat dari Pangeran Purubaya Karena Pangeran Purubaya itu Adalah seorang pendekar Dan beliau bersahabat dengan Mbak Wongso Yudho ini Kemudian Mbak Cito Sari Sahabat semua Zaman dahulu kala Saat banyak sekali peperangan Nama-nama dari Waliullah Dan nama-nama dari pendekar Atau pejuang di negeri ini Namanya itu banyak sekali Disamarkan Karena menghindari Telik sandi dari musuh Telik sandi itu adalah Mata-mata Oke Oke sahabat semua Setelah tadi kita Menyucuri makam dari Mbak Wongso Yudho Yang ada di belakang saya ini Kita akan berjalan Menuju ke tempat Bertapaan Pangeran Purubaya Tempat semedi Pangeran Purubaya Menurut cerita beliau Pernah bertapa Di topo luang tersebut Dalam arti dia itu bertapa Di dalam tanah Yang orang Jawa sebut Dengan sebutan topo luang Sebelum beliau melaksanakan Hajatnya Untuk mengambil Kayu jati Atau menebang kayu jati Mengikuti saimbara Dari Kigede Sebayu Jadi ini tempat yang sangat Bersejarah sekali Di tahun 1530 Sampai 1580 Masehi Karena di saat itu Kigede Sebayu Mengadakan saimbara Siapa yang bisa Menebang Pohon jati Yang ada di Gunung Sebelah Selatan Dari Kota Selawi Yang akan dijadikan Untuk Sokoguru Pembangunan Masjid Di kota Selawi Beliau mengadakan saimbara Dan diikuti oleh Sekitar 25 Peserta Dan 25 Peserta itu Adalah pendekar semua Termasuk Yang mendaftar terakhir Adalah Pangeran Purbaya Makanya Di Kabupaten Tegal itu Ibu kotanya Namanya Selawi Karena diambil Dari kata Selawi Yang berarti 25 Oke Di depan saya ini Adalah Tempat Pertapaan Pangeran Purbaya Tempat bertapa Topo Luang Di dalam tanah Dan lubangnya itu Mirip dengan Makam Kita akan melihat Ke depan Namun disini Kita tidak bisa masuk Karena gerbangnya Dikunci Dan saat kita disini Tadi Kesini Sepi sahabat semua Tidak ada Juru kunci Jadi Kuncinya ini Tidak bisa dibuka Jadi ini terkunci Kita tidak bisa masuk Namun kita bisa melihat Dari Sisi Sebelah Depan Dari tempat ini Ini ya sahabat semua Bismillahirrahmanirrahim Kita akan Arahkan kameranya Nanti Mendekati Ke lubang Dari Holwat Atau tempat Semedi Pangeran Purbaya ini Begini ya sahabat semua Ini melakukan Topo Luang Atau Bertapa Di dalam Tanah Yang dilakukan Oleh Pangeran Purbaya Dia meminta Hajat Kepada Allah Subhanallah Agar Dilindungi Dalam Mengikuti Saimbara Yang diadakan Oleh Kigede Subayu Kita hanya bisa melihat Dari luar Karena ini terkunci Sahabat semua Ini ya sahabat semua Kita akan memutar Dari tempat ini Kita akan memutar Sebelah Selatan Kita ini dari Sebelah utara Kita akan memutar Sebelah selatan Karena ini dikembok Dan Pak Curug kuncinya Juga tadi Tidak ada Kebetulan Jadi kita langsung Kesini aja Untuk Mereview tempat ini Jadi dahulu Kala Disini Dijadikan Tempat Untuk bertapa Atau bertawasul Dan bersikir Memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Bisa Diluruskan Niat dari Pangeran Purbaya Untuk Mengambil Atau menebang Kayu jati Yang ada di Gunung selatan Dari kota Selawi Tempatnya ini Agak kotor Namun Gak apa-apa Kita bisa Mereview tempat ini Tempat yang sangat Bersejarah sekali Di tahun 1580an Ada tiker Sahabat semua Dan ini Assalamualaikum Ada makam baru Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah Kubur Kita Lihat dari Sisi sebelah Selatan Itu ya Sahabat semua Coba kita Zoom Ini ya Sahabat semua Jadi Ini untuk Bertapa Meminta Sesuatu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Niatnya itu Diluluskan Untuk Menebang Kayu jati Yang ada di Gunung Sebelah Selatan Dan Pangeran Purbaya Berhasil Melakukannya Kita Lihat dahulu Karena kita Mau ke sana Di sebelah sana Itu ada Apa namanya Keranda Sahabat semua Jadi gak bisa kita Mengambil gambar Dari sana Namun kita akan Coba nanti Kesana Coba Seperti apa ya Ini ya Sahabat semua Lubangnya Wah Gak bisa Sahabat semua Di dekat Keranda Nah Kita bisa Lihatnya Dari sini Nah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ini ya Sahabat semua Ini adalah Holwat Atau Lubang Untuk Bertopo luang Pangeran Purbaya Meminta hajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dikabulkan Di tempat yang Sepi dan sunyi ini Gak apa-apa Sahabat semua Assalamualaikum Kita Mereview Lebih dekat lagi Assalamualaikum Ini ya Sahabat semua Nah Ini kelihatan Sahabat semua Nah Nah ini Sahabat semua Tempat Untuk bertapa Semedi Pangeran Purbaya Memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mengabulkan Niat beliau Saat itu Mengikuti Saimbara Yang diadakan oleh Kigede Subayu Pendiri Kota Tegal Dan Pangeran Purbaya Berhasil Menebang Kayu jati Yang ada di gunung Sebelah Selatan Tersebut Dan beliau Dijadikan Menantu Oleh Kigede Subayu Dengan Menikahi Putri Kigede Subayu Yaitu Roro Giyanti Subah Laksana Subah Laksana